. Capres Anis Baswedan Sholat Subuh Berjamaah Bersama GSB di Gus Baikun. Salat Subuh Berjamaah di Masjid Pompas Al-Gofilin yang terletak di Talang Sari Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates, kali ini berbeda dengan biasanya. Karena, Salat Subuh Berjamaah yang dilakukan oleh komunitas GSB itu dihadiri oleh calon presiden tahun 2024 Anis Baswedan, sebelum berkunjung ke Hail Habib Soleh Tanggul. Anis tiba sekitar pukul 3.30 menjelang Salat Subuh. Dari pantauan media nampak Anis mengenakan baju koko berwarna putih, berkopiah hitam dan memakai sarung berwarna hijau. Usai Salat Subuh Berjamaah, mantan Gubernur Jakarta ini diberi kesempatan untuk menyapa warga Jember khususnya dan jamaah gerakan Salat Subuh Berjamaah GSB. Alhamdulillah, Insya Allah Subuh ini membawa berkah dan saya merasa bersyukur sekali, bersilaturahmi ke Gus Baikun bertepatan dengan Salat Subuh Berjamaah, Alhamdulillah, ujar Anis. Pengasuh Pompas Al-Gofilin Gus Baikuni Purnomo mengatakan, selain Salat Subuh Berjamaah, Anis juga akan melakukan ziarah Gus Farid Fajedi ayah Gus Baikun dan perintis IPPNU Nihaya Ahmad Sidiq. Makam beliau, beliau ini Gus Farid Fajedi dan Nihaya Ahmad Sidiq Perintis IPPNU dan area Masjid Al-Gofilin, katanya. Selanjutkan, Gus Baikun menceritakan sedikit mengapa dirinya harus mendukung Anis sebelum calon presiden ini melanjutkan silaturahmi ke Pompas Putra Asidiki Putra Astra Asuhan Gus Firjaun dan disambut oleh Gus Saif. Setelah itu, dilanjutkan ke makam buyut kami yakni Kiai Maj Sidiq ayah dari Kiai Ahmad Sidiq yang berada di Jalan Gajah Mada Condro Kecamatan Kaliwates, Terang Gus Baikun. Sementara itu, pembina GSB Kiai Farid Ahmad menyampaikan, bahwa gerakan Salat Subuh Berjamaah ini tidak bergerak di bidang politik, tetapi memprioritaskam kebersamaan dalam Salat Berjamaah dan itu dilakukan setiap hari. Komunitas ini, sudah-sudah berjalan tujuh tahun, Alhamdulillah masih istiqomah. Semoga, gerakan ini terus istiqomah, tandasnya. Terlihat, beberapa kader partai politik pengusung Anis Baswedan sebagai calon presiden juga ikut dalam kegiatan Salat Subuh salah satunya yakni beberapa bakal calon legislatif di tingkat provinsi atau kabupaten dari partai PKS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.